Ada kasus satu keluarga diduga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat terus ditelusuri oleh polisi. Sejumlah saksi sudah diperiksa dan polisi kini masih mencari suami korban. Karena dari keterangan saksi, korban sempat bilang akan dijemput oleh suaminya malam sebelum kejadian. Tetangga yang juga saksi utama keluarga diduga keracunan dan sempat bertemu korban satu hari sebelum kejadian. Saat bertemu korban perempuan pamit ke saksi karena akan dijemput suaminya ke Cianjur. Namun keesokan harinya, saksi mengetahui korban dan tiga anggota keluarga lainnya ditemukan dalam kondisi lemas dan mulut berbusa. Sehingga kini polisi masih mencari suami korban untuk dimintai ke tangan. Dia kumpul disini semua nih anaknya tuh, si kecil yang udah emahnya ya itu. Semua dah pokoknya disini nonton bola. Terus udah selesai bola, dia bilang sama ibu pamit. Dia memanggil sama ibu, mak, saya mau pulang ntar malam dijemput bapaknya. Dijemput suaminya, dijemput malam. Saya pamit ya bu, takut ibu keilangan katanya. Saya pamit dulu ntar pulang malam ada yang ngejemput suami. Jadi, yaudah kata ibu hati-hati ya di jalan. Kata ibu bener baik, dia udah nyampe ke Cianjur. Tau-tau pagi-pagi udah jeprah. Ibu kan disitu sok, kaget. Tau-tau-tau. Terima kasih.